kali ini kita akan membacakan fakta-fakta menarik yang ada di indonesia karena kita FAKTA FAK selanjutnya ini tadi nama panjang, nama pendek, udah nama virus ini lebih ke nama aktivitas namanya adalah Andi Go To School ini sering kita dengar sih ya Andi Go To School mungkin sempet rame viral gitu seorang warga dari Magelang Jawa Tengah, dia anak kedua dari pasangan Bulkin dan Nakimah warga Dusun, Kedung Rengit Desa Telaga Arun Pecamatan Borobudur Andi ini sekarang berprofesi sebagai polisi si Andi Go To School nih? oh berarti udah gak sekolah go to office atau enggak go to street go to street oh tapi nama di KTPnya G-O-T-O go to school bener ya? berbahasa Inggris Andi go to school anjing Andi ke sekolah keren, keren sih ini menurut gua Andi mana? Andi go to school anjay sekarang jadi polisi jadi polisi jadi polisi? si Andi ini si Andi ini si Andi ini si Andi lu masih ngoleksi mainan ya? itu Andi Toy Story itu beda aku langananmu sempat jadi presenter kan? Andi Evnoya Andi Evnoya Andi Evnoya tapi sempat go to school juga betul iya tapi gua akuin ini keren sih Andi go to school sih berterima kasih lah semua orang tuanya meskipun namanya agak unik setidaknya nama ini diciptakan ketika orang tuanya tidak sedang marah betul makanya namanya Andi go to school iya betul kalo lagi marah kan beda Andi go to hell hell peneraka lu Andi satu lagi satu lagi deh ya ini nama orang nih nama orang nama orang namanya adalah anti dendraft fiks ini mah dendraft tuh apa sih? ketombe ketombe ya harusnya dia jadi dutasampo cak harusnya dia dutasampo lainnya dutasampo bukan anggun cesasmi bukan harusnya dia anti dendraft apa sih lah? anti dendraft anti dendraft namanya aku jadi dutasampo lain dia dipanggilnya berarti apa? anti? dendraft draft apa ya? ini artikelnya kurang lengkap sih karena ini cuma ada foto paspor dan dia bilang juga seorang warga Indonesia yang tidak diketahui domisilinya mengingatkan kita pada salah satu jenis sampo kelihatan sih tuh mukanya gondrong cak kayaknya doi punya kan di Sunda punya ada komunitas nama kan Asep Asep sedunia bisa jadi dia juga punya komunitas tidak menutup kemungkinan anti sedunia isinya bisa anti dendraft anti dejek anti korupsi anti biwi gaskin anti apa? anti pecah anti bocor dia dilahirkan dari pasangan bernama life boy dan zinc pantesan pantesan ini perhatiannya kalau lo ketemu orang ini lo cek kalau ada ketombe tampol kalau rambutnya ada ketombean tampol karena 9 dari 10 yang menggunakan life boy tidak ada ketombean tidak ada ketombean jangan sampai nama anti dendraft tapi rambut ketombean tidak ada ketombean dengan sampai yang nyokapnya zinc apa? life boy berarti gue p2 itu dia nama-nama orang unik yang ada di Indonesia buat teman-teman semua yang pengen kasih nama anaknya nanti tolong dipikir-pikir lagi karena nama anak itu jangka panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati